KETERSEDIAAN OBAT Bagi pasien BPJS di sejumlah rumah sakit, diakibatkan salah perhitungan ketika penyusunan formularium nasional atau daftar-daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaan obat diapotik tercukupi, tetapi di rumah sakit tidak ada. Masalah itu sangat memprihatinkan, karena banyak peserta-peserta atau pasien BPJS kesehatan yang mengalami harus membayar sendiri obat-obatan yang padahal sudah dibuat resepnya oleh dokter di mana mereka berkonsultasi. Artinya dokter itu kan tahu begitu ya, bahwa obat yang mereka resepkan itu, itu masuk di dalam jaminan BPJS kesehatan. Selain karena fornas obat, ketersediaan obat juga dipengaruhi karena kebutuhan yang sedikit dan murahnya harga obat khusus BPJS kesehatan. Maka, banyak pabrik obat yang memberhentikan produksinya di tengah jalan. Oki mendesak Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan untuk mengambil peran membenahi distribusi dan logistik ketersediaan obat, karena obat adalah komoditas penting kesehatan untuk masyarakat. Keikutsertaan pelaku industri obat itu tidak ada begitu, atau sangat minim sekali. Sehingga yang dibuat fornas ini oleh ahli-ahli farmakologi, kemudian oleh dokter-dokter, itu kurang memperhitungkan aspek bisnisnya begitu. Ayu dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.